Hai assalamualaikum semuanya balik lagi dengan suara bola di video kita kali ini kita akan membahas tentang tanggapan Teddy Cahyono saldkabar mendatangkan lima pemain baru di misim 2020 nanti mau tahun lebih lanjut pantingin aja Direktur PT BBB Deddy Cahyono belum mau membocorkan ciri-ciri dan nama pemain yang yang menjadi incaran timnya untuk musim depan sebelumnya pelatih Robert Albert mengatakan akan mendatangkan lima pemain untuk musim depan kelima pemain itu terdiri dari empat pemain lokal dan satu pemain asing rencananya kelima pemain itu akan mulai dikenalkan pada Januari 2020 nanti ada namanya belum ada tunggu tanggal mainnya nanti awal tahun depan ujar Teddy sementara itu kata tadi ada beberapa pemain yang kontraknya akan habis mereka adalah Ian Zola Fabiano Beltran Esteban Fiskara dan Ahmad Yufrianto belum belum ada yang habis sekarang kami lagi proses karena ada yang habis bulan Januari ada yang akhir Februari jadi ada yang kami bicarakan kalau ada final dari pelatih pasti akan diumumkan keputusan kan memang di tangan pelatih ucapnya sejauh ini sambung Teddy yang baru dibastikan hengkang hanyalah Harry Yono dan Kevin Van Kipras Lewis sedangkan Ezekiel luasal yang digabarkan mundur sebenarnya masih memiliki kontrak saya belum tahu itu karena Ezekiel masih ada kontrak dengan kami sandai akhir tahun depan kata Teddy berita lainnya kabar mundurnya Ezekiel luasal membuat yuk ditentara angkat bicara dalam arti begini robot Albert yang memiliki kewenangan soal pemain jadi bisa dilihat selama Ezekiel berada di persip tahun 2019 bagaimana kibrahnya menurut Robert misalnya begini sepanjang tahun 2019 Ezekiel absen 11 kali karena dua kali memperkuat timnas dan 9 kali dia terkena akumulasi kartu kuning itu harus ada evaluasi untuk menurut tim apakah kalau misalnya pemain seperti itu merugikan tim atau bagaimana ujar Yudi Yudi pun berpesan kalau Ezekiel benar-benar mundur jangan sampai persip salah memilih pemain yang nantinya akan merugikan tim apakah bisa cepat beradaptasi dengan Omid Nazari Febri Heria di Fred sebutuhan dan Gozali Sregar kan belum tentu bisa harus dipikirkan juga bagaimana mencari sosok striker yang memang sesuai dengan kebutuhan tim tambah Yudi Kuntara Oke mungkin cukup sekian untuk berita transfer persipan tim kali ini Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di lain waktu